Di grebek malam-malam Loli kabur, Fadil Bajidi dan Loli sudah dijadwalkan akan dibanggil dalam waktu dekat untuk memberikan keterangan tas tindak lanjut pelaporan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sebagai pelapor sebelumnya telah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu bersama 4 orang saksinya pada selasa 17 September 2024. Kebenaran atas pembanggilan Fadil Bajidi dan Laura Meizani atau Loli diungkap langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selakan AKBP Nurma Dewi. Pasti-pasti dicatalkan ujar AKBP Nurma Dewi ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapor korban dan yang diduga melakukan pasti akan dipanggil itu jelas lanjut Nurma Dewi. AKP Nurma Dewi juga menjelaskan bahwa pemanggilan Loli dan Fadil dilakukan untuk melengkapi syarat administrasi penyelidikan. Karena untuk melengkapi administrasi penyelidikan kita ujar Nurma Dewi. Mengingat Loli masih dikategorikan anak di bawah umur AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa pada saat Loli dipanggil akan didampingi. Jelas pasti didampingi karena di bawah umur ujar Nurma. Tentu hal tersebut menarik perhatian kita sekalian apalagi semalam. Semalam Nikita Mirzani, ibu dari Loli yang menggeruduk, menggeruduk Loli. Namun rupanya si Loli kabur duluan. Sepertinya ada miskomunikasi sehingga hubungan antara anak dan orang tua ini jadi berhabis. Tentu kita mendukung mereka untuk lebih baik ke depannya. Selaku sebagai orang tua dan anaknya. Lebih elok lah ya. Meskipun kita tidak dapat memungkiri bahwa Loli dalam masa labilnya sekarang ini tentu dia memang perlu bimbingan yang sangat. Yang sangat oleh seorang ibu yang telah membesarkannya siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani. Tentu kita bisa memahami bagaimana perasaan Nikita Mirzani ketika anak cewek satu-satunya yang ia sayangi tiba-tiba ya seperti itu. Dan tentunya banyak fakta-fakta menarik lagi yang akan kita berikan nantinya terkait informasi ini yang mana Kisru Kelarga ini cukup menarik ya cukup menarik. Apakah hal tersebut karena Loli merasa dikekang selama ini atau ya Loli salah pergaulan kita tidak tahu tidak bisa memberikan klarifikasi lebih detail. Karena yang lebih tahu sebenarnya hal tersebut adalah Nikita Mirzani. Tapi bagaimanapun juga seorang ibu yang telah membesarkan anaknya seperti Loli yang mendapati anaknya ya tidak sesuai dengan harapan yang ia inginkan. Dan tentu Nikita Mirzani sendiri apalagi ya Loli dianggap olehnya ya terjebak dalam sesuatu ya yang itu adalah tanda seru dengan Fadel Bajideh tentu dia akan merasa sangat kecewa. Apalagi selama ini kita tahu bahwa Nikita Mirzani menjadi seorang single parent ya bagi anak-anaknya. Dan hal yang cukup mengejutkan akhir-akhir ini ya karena ya begitu Loli sebagai putri satu-satunya tentunya mendapatkan perhatian porsi lebih besar dari Nikita sendiri. Karena dia adalah anak pertama ya tentu ini akan menjadi contoh bagi kedua orang putra Nikita. Maka Nikita Mirzani dengan segenap kemampuannya berusaha melindungi putrinya sebagaimana semalam ia langsung ya menggerudu apartemennya. Ingin tentunya memberikan pendampingan kepada anaknya dan melindungi putrinya tersebut. Namun kita tahu bahwa Loli sendiri sepertinya ya berbeda prinsip dengan sang ibu. Walaupun ia sekarang sudah pakai kerudu tetapi sampaian-sampaian yang ia sampaikan sepertinya kurang santun kepada orang tuanya sendiri. Yang notabene dia adalah yang membesarkannya hingga saat ini. Hingga akhirnya tentunya Nikita akan merasa kecewa ketika melihat perkembangan anaknya. Dan Kisru ini tentunya apalagi si Ma'il juga membongkar berbagai hal yang cukup menarik. Dan itu akan kita lanjutkan di babak berikutnya. Tentu hal yang cukup menarik apa yang dibongkar oleh Ma'il tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Tentu kalian punya perhatian khusus. Jangan lupa silahkan kasih komentar terkait hal ini. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax